Di tubuh tentara nasional Indonesia atau TNI TNI ada sederet pasukan khusus Di Matra Darat, ada Kopassus dimana di dalamnya ada Satgultor 81 atau Sat81 Pasukan anti-teror yang mematikan Tidak hanya itu, TNI Angkatan Darat juga memiliki Totaipur atau Peleton Intai Tempur Pasukan elitnya Kostrad Sementara Matra Laut, punya Denjaka atau Detasemen Jalamangkara dan Kopaska atau Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut juga memiliki pasukan intai Amfibi atau Taifat Sementara TNI Angkatan Udara, mempunyai pas khas Dimana di dalamnya ada satuan paling elit yakni Satbravo 90 Satbravo 90, adalah satuan elit anti-teror TNI Angkatan Udara Sama seperti Satgultor 81 Kopassus di TNI Angkatan Darat atau Denjaka di TNI Angkatan Laut Satbravo sendiri terdiri dari 3 tim inti atau tim operasional 3 tim di Satbravo itu yakni tim Alpha 1 yang berkualifikasi intelijen Kemudian tim Alpha 2 yang berkemampuan khusus perangkutan atau kota Dan terakhir tim Alpha 3 yang berkualifikasi konter teroris Nah untuk urusan penyikat teroris Tim Alpha 3 andalannya Dalam setiap operasional, 3 tim di Satbravo ini dibantu oleh tim BANIC atau tim bantuan teknik Tim BANIC ini bertugas menyiapkan fasilitas kendaraan dan pemeliharaan peralatan serta persenjataan Terima kasih telah menonton!